Kembali di channel Pada Sebuah Koma Bersama saya, Surya Narasumber kita kali ini Mas Diki Jadi Mas Diki ini tinggal di salah satu wilayah di Kota Semarang Dan bekerja di salah satu perusahaan retail terkemuka di Indonesia Saya dapat banyak cerita kalau Mas Diki ini dari kecil terbiasa dengan hal-hal yang dapat dibilang di luar nalar manusia Nanti seperti apa ceritanya biar Mas Diki cerita sendiri Selamat malam Mas Diki Selamat malam juga Pak Gimana kabar sehat? Alhamdulillah sehat Kerjaan lancar? Alhamdulillah lancar sampai sekarang Gimana nih? Katanya kok dari kecil itu punya cerita-cerita yang agak di luar nalar itu sejak umur berapa? Itu tuh pas aku udah sekolah kelas ya kelas masih SD lah SD? Ya SD Masih kelas berapa? Mungkin kelas 3, 4, 5, 6 Oh kelas sekitar segitu berarti estimasi umur 10 tahunan Nah itu ceritanya gimana? Kok bisa ada kejadian di luar nalar itu ceritanya gimana pas itu? Siang atau malam apa? Itu waktunya pas udah habis pisah Habis pisah berarti sekitar jam 8an? Gimana ceritanya itu? Jadi itu pas itu aku lagi di kamar sendiri Ya emang di rumahku ada ya kayak lantai 2 gitu Aku udah merasa kalau misal ada orang di lantai 2, padahal itu gak ada orang Di rumah tinggalnya sama siapa? Sama ibu Sama ibu ya? Berdua sama ibu Berdua sama ibu Tapi perasaan di lantai 2 itu ada orang Ada orang Terus? Nah aku tau kalau ibu itu masih di luar Di luar rumah? Iya di luar rumah Aku di kamar sendiri pas itu Ada yang kayak semacam badannya gede banget gitu Bisa buka rama Buka pintu kamar sendiri Buka pintu? Buka pintu Kayak ya badannya gede tapi bulu semua Uuh Ada ngeliat jelas gitu Jarak diliat berapa meter? Deket sih Ya kayak kasur sama pintu gitu Eh deket banget lah berarti Tapi gak ngapa-ngapain? Enggak cuman ngeliatin aku doang terus bisa ngotot sendiri Cuman ngeliatin doang gini terus ngotot Mukanya? Mukanya tuh punuh bulu terus kelihatannya cuman matanya tuh warna orang nyala gitu orang nyala seberapa tinggi ini wah itu pokoknya sepintu gitu lebih tinggi lagi bah soalnya aku ngeliatin posisi dia tuh kayak kayak bongguk gitu bongguk gitu nengok gitu ya ya neng udah seng buk alami waktu itu kayak gitu yang yang dikilakukan apa pas gitu takut apa lari apa ya itu langsung sob ngopri sebadanya kayak sakit gitu kayak yang mikir ibu doang tapi kayak di logika ibu lagi di luar kok tiba-tiba ada seng buka pintu gitu dulu lho Pak nengguin ibu pulang dulu Mas itu berarti cuman diem-diem nggak berani keluar setelah itu sudah sehabis nengok sudah enggak enggak pernah ketemu sosok itu lagi sampai sekarang padahal rumah masih tetap disitu sampai sekarang berarti ada kejadian lagi juga di kamar itu lagi beda kamar lagi Oh beda soalnya pas itu juga aku masih tidur sama orang tua karena masih kecil juga masih takut gitu tidur sendiri pernah juga pas udah lumayan gede kelas mau masuk SMK itu masuk SMK tuh ya udah berani tidur sendiri ya kayak badan tuh ngerasa udah capek banget kejadian ini kayak jam satu jam dua nanti badan tuh ngerasa ketendian berat gitu ya berat nggak bisa ngapa-ngapain tapi kebayangku tuh ada sesuatu pocong tuh di atas tuh jadi posisinya tuh dia bukan ngadep ke bawah kan disitu ada aku tapi ngadepi ke depan kedepannya itu kayak berdiri gitu dok berarti berdiri gitu dok ya ya berdiri gitu tuh kayak pocong berarti malah pas aku malah itu nggak ada tapi pas aku merah udah kebayang jelas padahal posisi lampu itu gelap apa kalau tidur aku seringnya pakai lampunya terang nggak bisa pakai gelap nggak nggak gelap ya enggak terang udah ya kelihatan dia tuh ketawa-tawa kayak ngerasa puas lah gitu dia seneng bisa bisa nganggu gitu mungkin ya ya kalau misal dari perasaan itu ngajak kayak bercanda itu beda kamar beda kamar satu rumah tapi ya satu rumah itu rumah terus kayak sini dan tutok di rumah kayak gitu dan setelah kejadian ini juga udah nggak ketinggian tapi kayak ngerasa kan kasar ku tuh ambil tiba-tiba rancang ya rancang ya itu terus di bawah tuh ya kayak ada sosok pocong itu ngerasa ngerasaan sendiri kayak dibawah ditendang dari dari bawah ada suaranya gitu berarti ada aku malah ngerasa sendiri kalau misal ditendang kacarnya kayak keangkat gitu tiga kali tiga kali sampai distreknya tuh aku ngegebrok pakai tanku sendiri gini sampai ya sedikit misuk lah gitu kan udah tengah malam udah capek sekolah gitu rasanya jengkel kalau misal malam malam diganggu tapi dia dia nggak mencoba untuk menampakkan diri itu enggak ya belum ya kalau bisa janganlah itu dua kali kejadian dirumah dua kali cuma dua kali itu atau masih ada cerita yang lain ya kalau misal suara gitu oh pernah juga bah malam-malam pas habis kerja juga pulang kerja pulang kerja jam berapa pulang kerja kalau aku di minimarket tuh kerjanya kalau si siang tuh sampai jam 12-an baru sampai rumah jam 12.30 satu yaitu kan rumahku ada warungnya toba otomatis kalau misal di logika kayak ada jajan-jajan dicantar ke posisinya tuh kayak nggak seimbang tuh langsung jatuh nah itu jajan nggak pernah aku aku senggol nggak pernah aku apa-apa yang tiba-tiba jatuh sendiri ya udah ya lagi-lagi diceriknya aku jengkel udah ya aku kesel gitu ya lagi-lagi misau-misau gitu padahal nggak ada nggak ada yang nginggol sama sekali sumpah itu juga posisinya jauh aku deket David dan itu warung ya posisinya agak jauh pernah nggak di orang tua misalnya atau mungkin temennya Diki itu yang bisa lihat astral cerita dirumah itu ada apa pernah nggak atau temennya ibu atau temenmu yang bisa lihat gitu temanku ada temen ya temen kerja sih kebanyakan kalau misal kejadian kayak gitu tuh udah pas kerja gitu seringnya pas kerja ya kayak dia tuh main ke rumah gitu bukan di kerjanya tuh di gedang di gudang di gudang di gudang ini market itu ini berarti posisinya udah kerja ya udah kerja ya berarti kejadian ini baru-barusan ini atau berarti aku kerja udah satu tahun lebih ya tahun kemarin kayaknya posisinya sih pagi waktu itu pas udah pulang waktu sore-sorean gitu nah dia tuh ya capek capek tuh tidur di gudang bah tiba-tiba ada ya kayak sesosok orang tua ya ngelihat gini jelas katanya perempuan ya perempuan pakaiannya nggak cerita pakaiannya kebaya kayak orang-orang zaman dahulu gitu pake kemben kemben pake pun pake apa ya kayak onde gitu ya tuh temen lihat itu temen kamu diceritani dan setelah itu gantian kamu yang lihat kamu malah gajak kenalan yang gajak kenalan bahannya itu tadi ini bukan bahannya beda-beda sesosok lagi oh setelah temen tadi cerita malah justru kamu tidak kenalan sendiri gitu hari-hari berikutnya ya kayak ajak kenalan itu bukan kayak serah baik-baik tapi tuh tiba-tiba kan aku lagi nata gudang di atas itu waktunya juga malam-malam juga abis meharipan lah ya ada kayak mandil aku tapi tuh teriak kenceng banget itu mandil apa? nama? aku dengerin nggak nggak nama nggak langsung spesifik nama aku gitu tapi kayak teriak gitu di kepinggirnya langsung ya kayak udah lama nggak halaman kejadian itu kan atau masih langsung takut tau gue he 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 nah kalau tetap lagi langsung takut nggak berani ke gudang ya tapi nggak kelihatan sosoknya nggak kelihatan suaranya ya cewek cewek ya kalau yang dikerjaan dirinya pernah diganggu sehingga wujud ada? kalau diganggu sewujud tuh ada di kan ada lantai satu ada lantai dua ada gudang lantai satu tuh ya ada kayak oh yang biasanya kalau ada kamar mandi tuh lantai satu ya? he 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 itu ya masih istirahat waktu ini masih makan ada di belakangku ada orang jalan jalan? iya bapak itu kayaknya aku istrasinya kayak bapak itu selalu udah pernah dicetakin itu iya pas itu kan aku sesip tuh masuk cuma dua persoal dua iya dua orang soalnya satu ini lagi ngasih rit dan satu ini lagi gantian buat istirahat aku lagi makan ya itu di belakang jalan nggak nggak ganggu aku cuma jalan doang jalan di belakang itu? iya juga nggak nggak nepuk atau nggak apa itu nggak ya? nengok ke apa nengok tak ya? oh iya juga ada bah kayak itu apa temanku logikanya kalau misal person lagi briefing di di area kasiran tuh cuma ada kumpul disitu aku lagi barusan berangkat ke apa tuh tokonya itu karena aku lagi di hudang ya ngeliat temanku di atas cuma tak panggil itu nggak nengok sama sekali persis kamu ngeliat sendiri itu persis ya? persis temen ya? padahal aku pas masuk ke gudang tuh ngeliat temanku lagi briefing yang di deket kasir tadi ya? iya aku ngeliatin dong saya kok cepet temen ke gudang padahal nggak ada berusaha-berusaha apa jalan atau gimana gitu tak panggil lo tapi nengok dong? nggak nggak sama sekali cuma diem doang berarti itu tempat kerjamu itu mungkin memang angker gitu ya? kalau misal orang-orang situ sih udah pada tahun di toko itu memang ada penunggu ini sebelum itu jadi toko dulunya katanya apa? kurang tahu sih Pak kayak disana tuh ya kalau sekarang sih udah perumahan sekarang ya perumahan kalau dulu nggak tahu ini juga deket sama kuburan Cina deket kuburan Cina dari Tani luar biasa ini ada lagi yang bisa dibagikan sama temen-temen pada sebelah koma? ada juga pas siang-siang itu aku didugasin buat nata nata-nata bareng-bareng minyak gitu nah kan ya waktunya nggak nggak cukup nah aku natanya itu pas waktu mau pulang itu pada udah shift shift siang ya udah tengah malam begini waktunya pulang juga oh tugasku belum selesai aku bisa selesai buat ngerjain dulu dan aku ngerjain pas itu dengeran jelas suara gamelan di atas gamelan suara gamelan? suara-suara bonan gitu nah di lantai dua? lantai dua tapi temen denger nggak kayak kalau suara gamelan itu ada yang? pas aku kok diba-diba diem gitu nah aku diem tuh ngepastiin itu suara gamelan beneran apa enggak? soalnya pas di lingkungan kerja ku tuh semuanya orang-orang Cina nggak mungkin kayak malem-malem udah jam 12 lebih itu nyetak gamelanku buat apa? apalagi kompleks kompleks Tionghoa kan bener-bener bener-bener kalau logikanya juga nggak mungkin kan orang-orang Tionghoa nyetak gamelan itu kan juga nggak mungkin nah sekarang itu posisi posisi tokomu itu 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 kanan kirinya bukannya juga kompleks gitu apa enggak? tangan kanan kirinya itu sama-sama toko toko ya? itu ruko itu berarti pokok tapi biasanya kalau kalau yang namanya tempat itu sudah sudah terkenal angker itu biasanya ada sesuatu di di tempat itu misalnya ada maaf-maaf kadang ada diletakkan patung atau tempat sesaji atau barang apa gitu kalau di kan di tokomu ada? ada apa itu? bantal sama guling sama jaket satu bantal guling jaket 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 apa? jaket levis biasa jean gitu ya? iya jean lho bantalnya itu udah berarti kumul itu udah udah berjamur udah udah lembab gitu tapi ya besar apa kecil bantalnya? kayak bantah-bantah normal ya? normal ya? dan itu posisinya menaruhnya di? di pocok lantai 2? kan di lantai 2 itu kayak layout tempat itu kayak kamar-kamar gitu nah ada suatu kamar di situ tempatnya itu kosong? kosong itu gak ditempatin bareng karena emang disitu udah cerita-cerita orang-orang yang udah pernah kerja disitu ya emang ada penuh pun pernah gak dibuangnya? pernah dibuang sekali ada kejadian dulu sebelum aku masuk ke situ pernah ada kejadian kasir kasir juga? kasir sana ada sidak orang kantor dari kantornya atas sana karena kalau misal orang kantor tuh ada kotor dikit tuh suruh buang gitu iya detil kan kalau orang kantor itu suruh buang tuh pas waktu mahrif-mahrif ya tiba-tiba dia jadiin keserupan keserupan? keserupan dan keserupannya tuh juga dia bilang suruh ngembalikin bantal dan gulingnya tuh ke tempat yang sama kalau enggak ya masih kayak gitu terus dia enggak mau minta kopi atau dan segala macamnya yang minta cuman pantalnya disitu gitu ya ini aneh dari tadi Diki ini cerita saya tidak tidak ada rasa bagaimana bagaimana tapi ketika Diki ini menceritakan pantal dan guling ini ini bulu kudu saya tiba-tiba merindingnya luar biasa ini ini agak sensasionalnya tentang bantal ini luar biasa mungkin setelah ini akan saya cari tahu apa sih sebenarnya bantal itu berarti sampai sekarang bantal guling itu masih disitu? masih masih enggak ada yang berani buat nindah kita enggak berani nah ini biasanya hal-hal semacam ini yang memang memang menjadikan sebuah tempat itu sedikit agak angker ya biasanya seperti ini berarti Diki pun enggak berani mindah enggak berani bahwa angkat tangan semua angkat tangan ya soalnya dulu juga pernah ada kayak kulit disitu banget disitu udah pernah dicetain udah dikansaran buat Mas Keo Jodi dia ada ya mbak-mbak lah ya emang dia tuh enggak negatif cuman dia tuh sering ganggu tapi kamu Jodi mungkin kamu hanyar-hanyar mungkin diajakkan anak doang ya tau sesolok itu ada disana ya dia mencoba untuk menunjukkan eksistensinya kalau dia itu ada disitu ada lagi Mas Jodi? ada ada lagi? luar biasa ini ya bukan batal doang sih disana tuh ya ada kayak buat mandi udah gak pernah dipakai disitu ya emang kamarnya udah ditub gak boleh buat naruh bareng disitu soalnya itu penerangannya kurang ada betap disitu anehnya tuh udah berapa-berapa tahun tuh masih bersih loh betap ya? masih bersih udah pernah aku cek juga tapi gini gak ada demutnya sama sekali padahal kondisi itu tertutup terus ya? tertutup terus di sekitar juga masih ya kotor tapi di anehnya di betap itu bersih putih Mas Jodi gak ada debu sama sekali sama sekali gak ada debu? sama sekali padahal kalau yang namanya betap tidak berdebu kan berarti sering dipakai bahasanya kan gitu kan sering dipakai tapi ini sama sekali gak pernah dibuka gak pernah di tempat berbareng atau buat ya istirahat atau gimana gak pernah oke ini luar biasa teman-teman cerita dari Mas Diki ini penggalan-penggalan cerita yang menurut saya sensasinya luar biasa dengan usia Diki ini yang masih sangat muda tapi sudah punya banyak pengalaman dan mungkin masih banyak lagi dan terima kasih Mas Diki waktunya mungkin lain waktu kita sambung lagi karena mungkin setelah ini ceritamu akan lebih banyak tuh teman-teman sedikit cerita dari Mas Diki sedikit menginspirasi kita semua jangan lupa berdoa dimanapun kita berada jangan ada ketakutan kuatkan iman tetap percaya pada Tuhan karena kita hidup berdampingan terima kasih terima kasih